Selamat datang di Animedia Video ini adalah lanjutan dari yang ini Yang akan menceritakan Fragment 2 dan Sekson 12 So langsung aja Mari kita menjelajah Ke salah satu dunia Fate Series Terima kasih Adegan dibuka dengan Kaldea Yang menceritakan Los Belt Atlantis Dunia yang 90% air Dan kedalaman rata-rata 3.700 meter Dan palung terdalam Mencapai 10.000 meter Dengan suhu dendekanan tinggi Dan ini tak akan bertahan Kuku menyayangkan kekalahan Artemis Yang ditembak sebelum menggunakan Seluruh kemampuannya Dan mengira bahwa Orion Punya mata bersinar Dan tubuh mekanis Sementara Dinoikus Penasaran Kenapa Poseidon Meneriakan Nama orang yang sama Dan Hephaistus Mesin yang menciptakan mesin lain Itu luar biasa Tapi dia botak Tapi menurut Tepew Kebotakan Bukan kekurangan Masuk lega Karena para Dino Menikmati cerita Los Belt lain Tepew bilang Itulah yang kami inginkan Dan terima kasih Karena Fujimaru Bersikap sopan Serta objektif Da Vinci berkata Terima kasih juga Karena telah Bantu mereka Dan menerima mereka Meskipun tahu Panhuman Adalah dunia yang benar Dan Los Belt Harusnya tak ada Tapi yakinlah Para Dino Tak punya konsep perbandingan Mereka tak iri Atas kelebihan Milik orang lain Malah mereka senang Bisa mendengar cerita Bagaimana jika Dari penjelajahan Kaldea Di banyak dunia Tapi karena ada Banyak Dino Yang mendengar Kisah mereka Tak taruh aja sepi Bahkan penjaganya tak ada Kuku bilang Tapi kamu juga Menikmati ceritanya Terutama Bagian Odysseus Dan karena malam Hampir tiba Raja menyuruh Para Dino Kembali ke rumah Sementara Kuku Akan ikut ke kuil Karena belum mengisi Siklus matahari Sejak mengikuti Kaldea Kuku bilang Dia lupa Dan akan menginap di kuil Sekarang Tinggal Fujimaru Da Vinci Dan Masu Da Vinci bilang Setelah berhari-hari Romusa Ruang kontrol Dan kamar kadok Sudah pulih Mereka bisa tidur Di border Tapi Masu dan Fujimaru Ingin numpang Di rumah Tepeo Selama di kota Masu ingin masak Menu jagung baru Dan makan bersama Olga Tapi Da Vinci bilang Para anggota Kaldea Sudah melakukan voting Tapi lebih dari setengah Termasuk Da Vinci Merasa keberatan Jika Olga Menaiki border Ada pun Negosiasi damai Dengan Olga Kemungkinannya Sangat kecil Menurut Trimagistus 2 Amnesia Olga Cuma sementara Ketika ingatannya kembali Kalian harus bersiap Untuk berhadapan Dengan Olga Meskipun Tepunya Daya tembak yang cukup Dan hanya bisa Bikin persiapan Semata mungkin Dan mereka Punya dua pilihan Menyerang Atau tidak Tapi Fujimaru Dan Masu Merasa keberatan Jika menyerang Lebih dulu Kalau begitu Da Vinci yakin Akan aman Karena biasanya Serangan Akan dibalas serangan Perasaan Akan dibalas perasaan Bahkan Kadok Juga tak ingin Menyerang duluan Meskipun ada yang keberatan Jika Olga Menaiki border Tapi jika perlu Kenapa tidak Tapi mereka Akan kembali fokus Kamis di awal Potong was belt Dan mencari ort Ketika malam Mereka kembali Ke rumah Tepew Tapi Olga belum kembali Tepew melihatnya Di jalan utama Fujimaru akan njemput Dan menyuruh Masu Bikin bubur jagung Menggunakan perusainya Masu merasa Karena GoFrontable Akan marah padanya Sementara Di jalan utama Fujimaru menemukan Olga Dan menyapanya Olga bilang Bahwa dia Sedang jalan-jalan Dan ada perlu apa Fujimaru ingin Dia kembali Ke rumah Tepew Olga berkata Setelah periksa kota Dan serangan da Selome Dia akan kembali Meskipun punya alasan Melindungi kota Tapi Fujimaru bilang Itu karena Cita-cita Presiden bukan Olga terkejut Dan senyum Apakah proses Romosa di border Masih berjalan Fujimaru bilang Mereka sudah bisa Menggunakan ruang kontrol Saat pagi Tapi apa yang akan Dia lakukan Saat operasi berlanjut Fujimaru teringat Perkataan Da Vinci Sementara Olga Bertanya Apakah dia Boleh ikut Fujimaru bilang Boleh Dia terkejut lagi Tapi dia berubah pikiran Dan tak akan ikut Kembalilah dulu Sisakan roti jagung Aku suka itu Tapi Fujimaru Minta maaf Olga bertanya Kenapa Apakah ada pertanyaan Meskipun dia ada tahu Harus jawab apa Jika Fujimaru bertanya Dia ingin menyampaikan sesuatu Tapi tak jadi Dan menyuruh Fujimaru tidur Lebih awal Kemudian Ada flashback Dia teringat Perkataan Desuka Yang terkejut Karena dia masih hidup Berarti gelar dewanya Bukan omong kosong Dan perkataan Masu Dan Fujimaru Bahwa dia akan nebit Sama dengan Alingar Dia kehilangan Jati diri Sejak kalah Dari Desuka Karena melakukan Inisialisasi sementara Dan saat di gua Dia hanya ingat Nama Serta tujuannya Mungkin itu info Dari penyimpanan eksternal Untuk mengatur Manusia bodoh Dan selamatkan bumi Alian bernama Olga Mari Dia mungkin telah mati Tapi masih Jati diri sendiri Dan mendapat Kabebasan emosi Mengabaikan tugas Dan hanya milih tindakan Yang menurutnya baik Dia tidak tahu Kenapa bisa begitu Tapi merasa senang Saat bertualang Bersama partai Fujimaru Terlebih Dia penasaran Dengan kaldea Entah kenapa Otaknya Mengalami rangsangan Dia menolak Perbedaan alian Dan manusia Dan entah kenapa Bisa akur Meski dia pun Tak tahu siapa dia Setelah berkeliling kota Sepanjang hari Tapi tempat terakhir Yang mereka kunjungi Bukan tempat ramai Melainkan Tempat yang sepi Dari aktivitas kota Masyarakat Dinos Lebih ideal Daripada manusia Tempat yang Dibanggakan Oleh Dinos Paling kuat Bukan tempat Untuk sombong Tapi tempat Yang tenang Adalah buktinya Wakchan Yang melihat U menunduk Bertanya Apakah dia Menabrak sesuatu Mana yang sakit Tapi Olga Terus berpikir Mau seindah apapun Dunia ini Bukan tempat dia Seharusnya berada Selama dia seperti ini Maka dia akan jadi orang Yang menghanguskan dunia ini Wakchan tahu Olga bukan Dinos Atau manusia Tapi dia tak peduli Karena dia bisa melihat Warna hati Olga Yang indah Seperti bintang-bintang Yang dilihat Di observatorium Itu unik Tapi Olga Ingin bersikap tegas Dan menyuruh Wakchan pergi Wakchan tak mengerti Tapi Olga melanjutkan Bagaimana mungkin Kadal mengaku Sebagai manusia Tak mungkin Makhluk jelek Dan sebodoh kamu Dianggap manusia Mendengar itu Wakchan pergi Dan melihat kesepian Hari berganti siang Sore Dan malam lagi Dia menyesal Atas Wakchan Tapi dia tak berani Untuk minta maaf Bahkan takut Untuk bicara Dengan yang lain Dia lupa Tapi hanya sementara Dan akan ingat Ketika melihatnya lagi Karena itu Ketika melihat Ska Ketika dia terbunuh Saat itu Dia punya nama lain Alien Gun Musuh Kaldea Tapi dia Tak menerima fakta itu Ketika berjalan Dia mendengar Para Dino Yang bicara Tentang Kaldea Rupanya Fujimaru Menceritakan Kisah Losbel Apakah Fujimaru Dan masuk tahu Bahwa dia alien Gun Tak mungkin Kalau mereka tahu Maka dia pasti Tak boleh ikut dengan mereka Fujimaru Dan yang lain Tak boleh tahu Mereka Tak boleh tahu Dan sekarang Tak ada tempat baginya Di antara Dinos Dan manusia Tapi dia melihat Fujimaru melambai Dan datang Keesokan harinya Fujimaru bangun Lebih awal Tapi menyampaikan pesan Dari Putin Yang isinya Orang Kaldea Ini mungkin tiba-tiba Tapi kita Akan berpisah disini Kenangan Nona Sudah kembali Dia muak Dengan Paradino Dan udara panas mitlan Kami akan berangkat Dari Losbel Malam ini Dan tak bisa hadir Untuk pertempuranmu Melawan David Tapi aku hanya serfan Dan akan patuh Pada keputusan Nona ku Semoga beruntung Dan ada surat Yang ditulis Di pepan kayu Sepertinya Itu pesan Olga Yang minta maaf Karena tak bisa bantu Fujimaru lagi Da Vinci bilang Dari sinyalnya Putin dan Olga Menuju permukaan Sementara Gordov pikir Olga menyukai Fujimaru dan Masu Tapi alasan dia pergi Mungkin karena Sikap Kaldea Kepada Olga Yang setengah hati Karena dia pun Pernah dikucilkan Di circle-nya Dan itu menyakitkan Sementara Kadok Tak bisa lakukan apapun Untuk menyenangkan Masu dan Fujimaru Tapi dia pun Punya harapan Agar U Yang mirip Olga Mari Bergabung ke Kaldea Meskipun Alien God Mempesona Tapi rawan Kalau mereka bisa Mengenal saya itu Mereka bisa tahu Apa sebenarnya Alien God itu Mereka tak tahu Kenapa dia Mirip Olga Mari Atau punya Sungrave Beast Tapi ingatannya Belum pulih sepenuhnya Ini kesempatan Menghentikan Penyatuan Or Dan Alien God Mereka akan kembali Bermusuhan Tapi mungkin Mereka masih Bisa berteman Kalau bertemu doanya Dan dia Tanpa niat menyerang Mereka pun Tak akan menyerang Fujimaru pikir Nemo percaya Pada Olga Mungkin Karena Marin Lebih unggul Dalam menilai orang lain Rencana awalnya Mencengah penyatuan Antara Alien God Dan Or Potong Usbelt Dan tak apa David Tapi sekarang Rencana berubah Karena Olga Amnesia Dan tak berniat Menyatu dengan Or Sedangkan David Ingin menggunakan Or Ada pun gambaran Masa depan Mereka tak punya rekaman Dan hanya mengandalkan saksi Tapi bumi yang hancur Memang benar Gornoff bertanya Pada Koyan Sebenarnya apa Yang David mau Tapi Koyan Tidak tahu David Bahkan para utusan Alien God Sangat misterius Sebelumnya Alien God Menganggap Kriptor lain Selain Wadim Tak penting Tapi sepertinya Dia mengabaikan David Dia tak pernah Diperintah Atau dipaksa Itu bukan sikap Atasan Dan bawahan Lebih semacam rekan Yang setara Sementara Koyan Dan Alien God Punya perjanjian Agar tak saling serang Tapi Alien God Tak punya pengaruh Atas David Mungkin dia Sejak awal Bukan Kriptor Mereka terkejut Karena pemuli sadar Akan sesuatu David Memang bagian Dari tim A Tapi tak berhutang Pada Alien God Kriptor Adalah istilah baru Yang diberikan Oleh Alien God Pada mereka Terutama Wadim Mereka bisa bangkit Dari kematian Tapi bayarannya adalah Menyelesaikan Pembakaran Human Order Ketika masih Dipeti mati Mereka diberi simulasi Untuk memulihkan Human Order Seperti Fujimaru Dan Masu Jika bisa Maka Alien God Akan bangkitkan mereka Tapi hampir semuanya Tak bisa melakukannya Bahkan Kadok Tak bisa Melewat Singularitas Pertama Tapi Wadim bisa Menyelesaikan Pembakaran Human Order Dan tak mengatakan Apapun Pada mereka Yang baru bangkit Tapi dalam Catatan mereka Tak ada info Tentang David Dia mungkin Bangkit sendiri Dan selesaikan Simulasi Pembakaran Human Order Sendirian Tanpa satu serfan pun Mereka lebih Terkejut lagi Cara pikir David Dan tindakannya Berbeda Dari manusia Kalau dia bukan manusia Maka wajar Tak bisa panggil serfan Tapi ada peringatan bahaya Mahluknya dikenal Sedang mengamuk Dan para Dino panik Da Vinci mengirim Fujimaru dimasuk Sementara di luar Para Dino mengatakan Bahwa Kamazot Telah datang Dan ada Dino liar Yang mendekat Tapi anehnya Dino itu Menjadi debu Dan hilang Mungkin penurunan Kecerdasan Bukan karena sakit Atau racun Tapi karena hal lain Sion bilang Itu vampir Darah Dino itu Dihisap Oleh monster Penghisap darah Dan menjadi vampir juga Ada pun musuh pertama Adalah mayat hantu Familiar Tingkat rendah Mereka asing Bagi Sion Tapi Habinyan bilang Itu bukan makhluk asing Ini ulah Kamazot Dia memang bisa Menghisap darah Dari makhluk lain Yang lebih penting Mereka harus Mengurus Kamazot Atau para Dino Akan takut Dan perbaikan border Akan macet Bahkan kota Dalam bahaya God of Berniat Mengakhiri Ramusa Dan membayar para Dino Sedangkan Fujimaru Masu Dan Koyan Akan urus Kamazot Karena dia kesal Koyan makan Sambil males-malesan Da Vinci akan ikut Sebagai penunjuk arah Di tengah jalan Tepe bilang Kamazot mungkin Ada di Runtuhan Ada di Runtuhan Kaan Itu kerajaan Sebelum Cicin Iza Tapi entah bagaimana Kaan menghilang Dan kata Kuku Pernah ada malam Yang panjang Para Dino tidur Sampai 100 ribu tahun Tapi hanya 10% Yang bangun Da Vinci pikir Manusia juga pernah Diambang kepunahan 70 ribu tahun lalu Ketika mereka Masih menghuni Afrika Barat Karena cuaca Yang tak normal Populasi menurun Tapi mereka Berhasil bertahan Dan bermigrasi Ke berbagai benua Dan sekarang Populasi naik Sampai 7 miliar Ada pun Kemampuan Dinos Yang bisa Matisuri Mirip dengan Tardigrid Yang bahkan Bisa hidup Di luar angkasa Dino jelas Neomanusia Hasil rekayasa Genetik Yang tak ada Di penuhuman Dan mereka sampai Di runtuhan Kaan Tapi ada yang aneh Koyan bilang Lihat ke atas Itu Kamazot Tak sia-sia Dia mengirimkan Familiarnya Untuk Mancing Kaldea Tapi kenapa Hanya bawa Degeservan Itu tak akan cukup Untuk mengalahkannya Tapi Fujimaru pikir Kamazot lebih lemah Di luar Dunia bawah Kamazot tertawa Dan akan bunuh Fujimaru Karena terlalu angkuh Tapi dia suka Keberanianya Bagaimanapun Dia ingin Menjadi seperti Fujimaru Sementara Fujimaru Sudah pulihkan Dua command spell Maka dia Akan bunuh Fujimaru Dapat bersan Dunia bawah keempat Tapi sekarang Dia akan perbaiki Kesalahpahaman Dari Fujimaru Yang mengira bisa menang Selama tak berada Di dunia bawah Dan dia manggil Pasukan mayat Untuk mengampung Kaldea Tapi meskipun dikalahkan Jumlah mereka Tak berkurang Menembak Kamazot Akan sulit Karena kehalang Oleh para mayat Yang bisa mencapai Seratus ribu lebih pasukan Mereka harus bikin jalan keluar Tapi tak mungkin Karena jumlah mayat Sangat banyak Fujimaru berniat menyerang Tapi tipe bilang Itu tak akan berhasil Karena Kamazot Bisa kabur ke langit Dan mereka Akan semakin Dikepung mayat Mereka butuh umpan Dan dialah umpan itu Tapi dia akan senang Jika diselamatkan Secepat mungkin Para mayat menyerang Para mayat menyerang Tapi tak mempan Karena Dinos Punya pertahanan Semacam armor Elektro Magnetic Sementara Koyan Akan bikin Jalan keluar Sebisa mungkin Dan mereka harus cepat Sebelum para mayat pulih Kadok mengabarkan Bahwa Tepew Masih di luayah musuh Para Dinos Milikus ingin selamatkan dia Tapi Gordov Menyuruh mereka Mengirim SOS Kepada Kukulkan Mereka bilang Saudara ketujuh Sudah ke kota Tapi Kuku Tak ketemu Sekarang dia bingung Memerahkan siapa Koyan tak bisa Menyuap mayat Kapten tak bisa Meninggalkan border Dan Xion Bukan pertarung Tapi mereka lupa Bahwa ada Nitokris Zombie vs Mumi Akan bagus Mungkin ini Saat yang tepat Untuk pulihkan Reputasi Nitro Setelah kalah telak Dari Telalok Ketika di hutan Dia mendengar Tangisan mayat Dan akhirnya Mereka sampai Sementara Tepew Masih diserang Oleh para mayat Kamazut mengucap Selamat datang Dan bertanya Apa yang mereka bawa Untuk mengalahkannya Tapi ketika Melihat Nitokris Dia terdiam Sampai mereka bingung Kemudian Nito Langsung menggunakan Cerminnya Kamazut Kamazut Yang melihat itu Langsung tahu Bahwa Nito Adalah Neklomancer Dan menyuruh Para familiarnya Membunuh Nito Miltan Traboto Dua Neklomancer Mereka bertempur Melawan para mayat Dan menang Dengan mudah Kamazut bertanya Apa yang barusan Nito lakukan Dia bilang Bahwa dia Menyebarkan para roh Yang berkumpul disini Dan Kamazut Tak bisa lagi Mengendalikan mereka Kamazut bingung Dan marah Lalu dia yang cepat Meraih Nitokris Dan menyuruh Fujimaru Untuk diam Kalau tak ingin Nitokris mati Terbelah Dia bertanya Bagaimana cara Nito Menguasai familiarnya Apakah dia hafal Nama semua roh Yang dia kuasai Nitokris Nito bilang Tentu Karena mereka Adalah subjeknya Dan hanya bisa Berada di tempatnya Sebagai heroik spirit Karena membawa Rasa sakit mereka Bersamanya Kamazut marah Dan terbang ke langit Menyatakan Bahwa ini Hari terburuk Karena bertemu Dengan perempuan Paling keji Dan dia pergi Tapi itu berarti Mereka berhasil Mengusir Kamazut Dan Nito Adalah orang pertama Yang malahkanya Mungkin di kota Akan ada perayaan Dan benar saja Di kota Mereka berpesta Karena Nito Mengusir Kamazut Yang mereka takuti Nitokris malu Karena menjadi Pusat perhatian Sementara di border Mereka bisa mendengar Suara perayaan Tapi berkat itu Kalian makin populer Tapi sekarang Mereka akan bahas Menyat debit Yang beda Dari alien god Dia ingin menggunakan Or Untuk menghancurkan Planet ini Mereka harus Mengagalkannya Tapi karena tak ada Fantasi tree yang terlihat Mereka bingung Ditambah Tanah mitlan Yang misterius Gordov bilang Fantasi tree Harusnya berada Di lapisan sembilan Mereka tinggal Perbaiki border Dan selesai Tapi tak mungkin Karena kebangkitan Or Tak bisa dihindari Tapi jika Mencegah debit Dan deska Dari membangunkan Or Mungkin takdir Bisa berubah Jadi mereka perlu tahu Siapa debit sebenarnya Dan ort itu Makhluk apa Apakah dia tidur Di tempat lain Di mitlan Tapi masyarakat Cicinidza Sepertinya tertahu Andaikan mereka Bisa tahu Apa saja Yang dilakukan debit Setahun lalu Bagaimana bisa Dia menentang Menorder Men summon Deska Lipoka Dimana ort Dan fantasy tree Kemudian Kuku muncul Dan berkata Ada satu Yang bisa menjawab Di mestitlan Rupanya Dia ingin jemput Fujimaru Dan masuk Tapi karena mereka Membahas hal menarik Dia menguping Da Vinci menebak Mestitlan Adalah domain Dan fasilitas Mirip bulan Yang menghadap Ke seluruh mitlan Sion bertanya Seperti apa Orangnya lebih tahu Tentang mitlan Apakah mereka juga Dari doktrin matahari Kuku bilang Cara mereka lahir Sangat mirip Jika kukulkan Matahari baru Maka dia Adalah bumi baru Itulah tujuan mereka Lapisan ketujuh Domsday Observatory Mestitlan Inkarnasi Jue Planet Yang sudah ada Sejak mitlan terbentuk Disanalah tempat Pola desar bumi Archive Earth Putri X-Quick Tapar Lulama Fujimaru Masu Nitocris Hbenyan Dan Da Vinci Akan kelapisan ketujuh Dan Kuku Akan temani mereka Sion dan Nemo Akan terbaik di border Dan Koyan Akan menjaga border Sementara Kadok Akan periksa Dokumen menerjam Barangkali Ada info Tentang debit Tapi keamanan data Di menerjam Sangat tinggi Jadi Sion Akan bantu Sebagai hacker Parti Fujimaru Akan berangkat besok Untuk sekarang Mereka akan menginap Di kota Tapi sebelum itu Mereka bantu Nito Bercerita Kali ini Mereka menjelaskan Los Belchina Dunia Dengan pemerintahan Yang hebat Perekembangan teknologi Yang cepat Mereka pikir Dunia Los Belchina Adalah yang terbaik Biasanya Jika tidak ada perubahan Mereka akan disusul Oleh spesies lain Tapi Kinshiyuan Bisa bertahan ke Cina Karena mereka ada salah Maka bisa bangun Kerajaan abadi Tapi kenapa Mereka berhenti Memperluas wilayah Fujimaru pikir Perluasan Keluar angkasa Tak sebanding Dengan usaha Atau karena Kin Adalah puncak kemanusiaan Dia mencintai bawahnya Dan mengonvolusi mereka Sampai sesempurna mungkin Tapi sayangnya Di dunia itu Tak ada orang Yang setara Dengan Kin Sihuang Dengan kata lain Mereka punya Kemauan tinggi Seperti Tepew Sementara para Dino Tak peduli Dengan kepunahan Meskipun takut kematian Bagi mereka Mitlan Adalah dunia Yang sempurna Tapi penasaran Apakah Losbelet ini Punya makna yang sama Seperti Losbelet lain Di tempat lain Tepe minta Wakshan Menemani Kaldea Kelapisan ketujuh Wakshan pernah ke sana Saat kecil Dan bertanya Apakah Olga Olga akan ikut Tepew menjelaskan Bahwa Kaldea Dan Olga Sudah pisah Dan dia tak akan kembali Wakshan bertanya Apa yang terjadi Menurut info Yang Tepew tahu Olga Adalah musuh Kaldea Dan dialah Yang memutihkan penuhuman Menghilangkan 7 miliar orang Tapi berkat Serangkaian kebetulan Mereka bertualang bersama Dan sekarang Itu sudah berakhir Sementara di kuil Fuku bicara Dengan pastor yang lain Dia kesal Karena para Dino Di sekitar kuil Memuji orang luar Apa gunanya Belajar budaya lain Baginya itu racun Sementara Oselome Semakin kuat Dan makmur Dia tahu Karena melihatnya Ketika terbang Pastor itu Minta fuku pertenang Kalau tidak Dia akan digantikan Tapi sayangnya Pendeta lain Sedang tak ada Mendengarkan cerita lucu Tentang Amazot Yang kalah Mereka berpesta Tanpa tahu Ada bahaya Oselome harus dibunuh Dan kukulkan Yang mereka sembah Malah membawa Anak manusia acak Menjadikannya raja Bagi para Dino Kemudian mengintai Mexico City Hanya untuk kembali Dengan pakaian Oselor Dan sekarang Menjadi sekutu perhuman Pastor itu menegur Tapi karena lagi sepi Dia makin berkata kasar Dan di akhir Persekapan Dia akan terima Pertemuan rahasia kedua Dengan sekali Operasi Pembalian matahari Dia bahkan siap Mengorbankan Cichen Itza Jika perlu Dan bersambung Like jika suka video ini Jika ada react atau apapun Silahkan komentar Dan subscribe Bila perlu Bye bye